Intro Harga karet di kisaran 5.500 sampai 6.000 rupiah per kilogram Pasar karet Kota No Panak sepi Salah satu yang paling merasakan dampak COVID-19 adalah petani karet Betapa tidak, sudah 2 bulan lebih pasar tradisional karet di Mandeling Natal terlihat sepi Salah satunya pasar tradisional karet di Kota No Pan Harga karet yang ada di kisaran 5.500 sampai 6.000 rupiah membuat warga enggan untuk menderes Pantauan Stadnius pada Sabtu 20 Juni 2020 di pasar karet tradisional Kota No Pan Hanya beberapa warga yang datang menjual karet hasil sarapan kepada pengumpul karet Padahal dalam situasi normal, pasar karet ini sangat ramai dan membuat arus lalu lintas macet setiap hari Sabtu Begitu juga jumlah karet yang dijual jauh menurun Kalau biasanya warga menjual 3 ember, namun hari ini rata-rata hanya 1 ember Sepinya warga yang menjual karet ini tentu sangat berpengaruh kepada jumlah karet yang dijual di pasar Kota No Pan Hari ini saja, menurut informasi, jumlah seluruh karet yang dijual ke penampung di Kota No Pan hanya sekitar 4 ton Sedangkan, kalau hari normal, biasanya hasil karet untuk seluruh kecamatan Kota No Pan bisa mencapai 20-30 ton per minggu Muhammad Iqbal, salah seorang penampung karet di pasar Kota No Pan mengatakan Untuk hari ini, Sabtu 20 Juni 2020, harga karet di Kota No Pan di kisaran Rp5.500-6.000 per kilogram Di kisaran Rp5.500-6.000, jauh berkurang dari bulan-bulan kemarin jauhlah berkurang Diperkirakan paling banyaklah 5 ton, kalau normal bisa mencapai 25-30 ton per minggu Dibandingkan harga minggu lalu, harga ini masih tergolong stabil Sedangkan jumlah karet yang dijual petani, kalau dibandingkan dalam situasi normal, sangat jauh berkurang Untuk hari ini, paling banyak hanya sampai 5 ton saja Ditambahkannya, selain anjloknya harga karet, penyebab berkurangnya jumlah karet yang dijual warga Karena banyak warga yang beralih profesi menjadi pendulang emas tradisional Dampak rendahnya harga karet ini sangat dirasakan masyarakat Apalagi sebagian besar wilayah di Mendeling Natal, benderes karet merupakan profesi utama warganya Lokotusda melaporkan untuk Stat News Pengguna kenderaan bermotor untuk terciptanya tertib parkir Layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Mandeling Natal Anda dapat mendengarkan berita ini di alamat live streaming kami www.statfmadina.com Dapatkan berita seputar Bumi Gordang 9 dan Sumatera Utara serta berita lainnya di portal berita Stat News Online Di alamat website kami di www.statfmadina.com Berita ini dapat Anda baca di anggota Anda dengan mengundur Dikasih Radio Stat FM Madinat di Playstore dan Google Play secara gratis Kepala Dinas Pertenian Kabupaten Mandeling Natal serahkan bantuan benih padi dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memberikan bantuan benih padi pariates Cihireng dan Mikongga untuk petani di Kabupaten Mandeling Natal. 7.000 hektare, bantuan yang pada saat ini 68 ton. Tapi sampai hari Senin, target kita yang 180 meter harus tutupi sampai hari Senin. Kepala Rinas Pertanian Kabupaten Mandeling Natal, Sihar Nasution, menyerahkan bantuan benih padi tersebut secara simbolis kepada penyuluh pertanian lapangan atau PPL Jumat 19 Juni 2020 di desa Sihepeng, Kecamatan Siabu, untuk dibagikan kepada petani di Kecamatan Siabu. Penyerahan bantuan benih padi ini disaksikan oleh Babinsa Desa Sihepeng. Ada sebanyak 185 ton benih padi yang diterima Dinas Pertanian Kabupaten Mandeling Natal yang disiapkan untuk 7.000 hektare sawah. Sihar Nasution kepada wartawan menyampaikan, benih padi yang diseluruhkan kepada petani Madina merupakan bantuan pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Kepala Dinas Pertanian ini menjelaskan, Dinas Pertanian Kabupaten Mandeling Natal menargetkan 185 ton benih. Yang sudah tiba di Kabupaten Mandeling Natal sampai saat ini, baru 68 ton pariates cehereng. Selebihnya, benih padi pariates mikongga kemungkinan akan tiba minggu depan. Sihar menerangkan 185 ton benih yang ditergetkan tersebut untuk ditebar di 7.000 hektare sawah di Kabupaten Mandeling Natal. Sihar mengungkapkan, data Dinas Pertanian Kabupaten Mandeling Natal untuk bulan Juni ini ada 10.000 hektare sawah yang membutuhkan benih baru. Dari 10.000 hektare tersebut, baru 7.000 yang terpenuhi. Saimah Putra melaporkan untuk Stad News. Kedua yang pada saat ini 68 ton. Tapi sampai hari Senin, target kita yang 180 meter harus tutupi sampai hari Senin. Jendela Informasi Anda